Pemirsa hujan deras mengguyur wilayah Kaupat Ngawi hampir selama 5 jam berdampak terjadinya banjir di sejumlah desa. Tidak hanya itu, gedangan air selain terjadi di pemukiman warga, juga membuat akses jalan utama Ngawi Caruban Kaupaten Madiun tersendat. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di desa kecamatan Padas Kaupat Ngawi pada selasa malam. Banjir ini diakibatkan intensitas surah hujan yang tinggi yang mengguyur hampir 5 jam. Selain di ruas jalan desa, banjir juga masuk di sejumlah rumah warga, bahkan ketiga banjir mencapai 30 cm di ruas jalan. Menurut warga, daerah tersebut sudah menjadi langganan banjir, sehingga mereka mengaku sudah terbiasa dan tetap memilih bertahan di rumah. Warga menilai banjir ini disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi berdampak pada saluran air dan sungai tidak mampu menampung tingginya volume air hingga meluber hingga jalan dan pemukiman. Kalau di sini itu istilahnya musiman. Kalau hujannya beras, tidak berhenti-henti ya gini. Soalnya untuk salurannya sebenarnya kan cuma satu ini, jadi dari gunung itu kan jadi satu. Airnya turun, akhirnya kan tidak mumpuni lah istilahnya. Akhirnya meluap gitu. Cuma ini biasanya ya sekitar 2 jam sampai 3 jam biasanya surut. Ini memang jalan macet gini, Mak? Iya, kalau airnya itu meluap ya gini. Ini jurusan mana kemana, Mak? Ini jurusannya Ngawis, Taruban. Udah hujan-hujan terus ya, pas tadi sore ya, sampai sekarang hujan terus, hujan-hujan deras. Terus apa, mungkin air di sana sudah penuh kali ya, jadi masuk ke rumah warga. Ada berapa rumah, Bu, warga yang masuk ke dalam, Bu? Paling beberapa sih ya, enggak banyak ya. Ada puluhan, Bu? Enggak sampai, cuma kan jalanan penuh air ya. Memang sering, Bu, kejadian seperti ini? Ya, aku tahu, Cik, kemana sekarang ini. Saya kan, aku baru di sini kan. Emang apa penyebabnya, Bu, Bu, begini ya? Wah, mungkin salurannya enggak fungsi gitu? Bisa jadi ya. Bisa jadi, aku kurang begitu tahu. Gedangan banjir juga membuat akses jalan utama Ngawis, Taruban, sempat tersendat. Antrian kendaraan terjadi hingga 500 meter, petugas kepolisian dibantu warga melakukan buka-tutup jalan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Ito Hayu, JTV, Ngawi.